Perjalanan ke Emmaus bagian kedua ayat 17-20 yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan merenungkan kisah perjalanan ke Emmaus dari dalam Alkitab. Kiranya kami menghayati perjalanan-perjalanan hidup kami yang juga terus Tuhan temani dan Tuhan tuntun. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 24, ayat 17 dan 18 akan saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara-saudariku, Kesedihan telah membuat kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu merasa asing dengan sosok Yesus. Keduanya tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Kekecewaan, kesulitan, kesulitan, penderitaan di dalam hidup kita bisa membuat kita memang sulit mengenali kehadiran Sang Juru Selamat. Kita bisa terjebak dengan sikap, sibuk untuk memikirkan kesulitan dan penderitaan yang ada. Menyesali segala sesuatu yang membuat kita merasa bergumul tentang pandemi ini yang terjadi tanpa kita kehendaki. Atau bahkan kemudian menjadi orang-orang yang merasa paling malam di dunia ini. Sehingga sulit bagi kita memandang kepada Kristus yang telah menderita, namun juga adalah Kristus yang bangkit. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, maka di dalam situasi hidup, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, maka iman kita kiranya janganlah kita hentikan kepada iman mengenai kisah penderitaan. Namun kita teruskan menjadi kisah tentang iman yang penuh kebenangan. Biarlah kiranya iman yang kita miliki adalah iman yang membawa kita kepada harapan. Kita mau melihat dan menghitung setiap hal-hal baik yang ada di sekitar kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Milikilah pengharapan bahwa segala kesulitan dan pergumulan kita dengan pandemi ini pasti akan berlalu. Saling menghibur dan saling mendukung di antara keluarga, teman, dan sahabat dalam masa-masa ini akan menolong kita untuk melihat bahwa Allah hadir menemani kita. Ia tidak jauh dan ia bukanlah seorang yang asing. Dia adalah Kristus yang telah menderita, tapi juga adalah Kristus yang telah bangkit dan memberikan kita kemenangan dan pengharapan. Dalam situasi ini, saudara-saudariku, bersedihlah, berdukalah, menangislah. Namun jangan berlarut-larut di dalamnya. Biarlah kita bisa bangkit, kuat, tegar, untuk meneruskan perjalanan-perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada enam hal yang akan kita doakan menjadi syafaat kita. Kita menaikkan doa kita dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan menolong kita. Amin. Amin.